Halo, sekarang kita mau jalan ke Air Petra Kali Jodo bareng sama senior-senior ada di depan di samping gue ada 6 detik juga kita mau lihat apakah ada tembok Berlin kah? di Kali Jodz kita akan lihat apakah yang ada di sana apa batu-batanya doang atau tes tembok-temboknya so kita akan kembali nanti ada pajak juga kali ya Bye selamat menikmati Halo kita ada sampai di Kali Jodo ini Air Petra Kali Jodo ruang publik terpadu ramah anak Kali Jodo disini nantinya ada acara gak tau Bapak Jorot itu tadi dari Kampen City langsung kesini agenda selanjutnya teman-teman wartawan ada pada nunggu kita udah tiba disini gitu gak tau katanya sih ada tembok Berlin gue sih gak tau katanya dibilang kayak ada tembok Berlin gitu cuma kita bakal cek disana ada gitu kayak gue bukan Berlinerin tapi kayak gitu jadi kayak semacam ada entah tembok Berlin beneran atau semacam seperti replika seperti itu kita bakal cek dulu kayak gimana tembok Berlin ini dibangun pada tahun 1961 dan diruntuhkan pada 1990 saat diruntuhkan itu seniman asal Indonesia yang pernah berkulir di Jerman Tegu Ostenrich meminta bongkahan tembok tersebut untuk dimilikinya Tegu harus meragok kocek sebanyak 18 ribu Deutschmark atau semilai nyaris 150 jutaan rupiah untuk membawa pulang tembok Berlin itu ke Indonesia sehingga garis balapan antara anak Metro TV dan Kompas Kak Jesse ada bikin berapa berita? 20 20 detik Bobo detik berapa bikin? 3 3 kurang 3 dia bukan baru 3 Kak Jesse baru berapa bikin? baru 28 aduh 2 lagi dapet tiring kamu udah bikin berita berapa? 5 baru tinggal 5 dia habis itu selesai lagi pada nungguin om kumis ya ini sebenarnya apa sih Kak Jesse? coba Kak Jesse ngomong kok gak tahu? ih kok gak tahu? apakah ini semacam seperti ini beneran gak sih dari Berlin? gak tahu dari Pasar Senen kata Kak Jesse itu dari Pasar Senen gak semacam kayak tembok Berlin kita bukan Berlinarin atau penduduk dari Berlin tapi kita mau tahu aja disini kayak gimana kayak gitu guys itu temboknya ada disana cek itu dia cool halo balik lagi bersama gue guys saya Petruso Trisno dan kita masih ada di Air Petra Kalijodo di belakang gue ini kita lihat itu ada kayak kita geser sedikit nah itu yang gue tunjuk ini ini katanya sih bagian dari tembok Berlin di Jerman sana itu dibawa kesini katanya sih tapi kita bakal cari tahu apakah itu bener atau enggak gitu ini yang gue tunjuk ini semuanya ini disini juga ada beberapa orang asing gue gak tahu mungkin tuh semacam kayak arsitek untuk penggarapan dari tembok Berlin terus akan diletakkan di mana kayak gitu kita bakal cari tahu kayak gitu aja sih kita masih nunggu Bapak Gubernur DKI Jakarta cari saya kalau hidayat untuk datang ke sini coy jadi di belakang sana itu lo mau tahu kalau disini sebenarnya fasilitasnya sangat banyak kalau disini keren juga sih menurut gue itu ada fasilitas buat skateboard sepeda kayak BMX gue bisa juga buat lari juga bisa buat main futsal gitu juga bisa disini ada mural juga disitu tuh keren banget terus di belakang sana juga kita lihat itu sebenarnya ada buat skatepark gitu itu ada skatepark jadi buat lo yang suka main skateboard yang suka main BMX suka lari yang suka main futsal yang suka mural lo bisa datang kesini karena disini kecew banget memang sih dulu tempat sini tuh kayak lokal sebenarnya buat lokalisasi tapi saat ini sudah berubah kayak gitu keren kan kita lihat nih tuh di atasnya tuh keren banget kayak gitu kita masih bakal nunggu gue menurut kita kayak gimana nanti datang kesini itu bakal melihat itu disana tembok tembok berlin benar atau enggak they're gonna check it oke so bye guys nah empat bongkahan itulah yang saat ini kita lihat di ruang publik terpadu ramah anak kali jodoh bongkahan tembok berlin itu dipajang juga bersama patung menembus batas karyanya Teguh Ostenrik nah Teguh ini meminjamkan bongkahan tembok berlin dan patung menembus batas selama R. Petra kali jodoh digunakan sebagai fasilitas publik Gubernur DKI Jakarta Gerald Saiful Hidayat pun sempat meninjau peletakan tembok dan patung itu bangganya Pak Gubernur didampingi juga oleh Duta Besar Jerman Michael von Unger Stemper kalau enggak salah sih imutnya kayak gitu ya namanya susah coy nah Jakarta dan Berlin memang disebut sebagai kota kembar karena demografi dan memiliki isu kota yang kurang lebih sama nantinya ikon baru R. Petra kali jodoh itu akan diresmikan pada 3 Oktober mendatang wah menarik banget ya guys kita bakal nunggu nih kayak gimana sih nanti menariknya di R. Petra kali jodoh itu hmm sangat menarik bang menarik no I think it is an excellent idea the Berlin wall was a symbol of separation took many years it was built in 1961 erected 1961 came down in 1990 it was a worldwide global event it has changed the course of history worldwide because the blocks collapsed so I think it is a great symbol to lift things that separate people ethnicities all kinds of differences between religion so this has become the fall of the Berlin wall has become a symbol of uniting people irrespective of where they come from from what religion they practice so I think it's a great thing to have a Jakarta also no we have pieces of the Berlin wall in many parts of the world but I think in Asia there are not so many I think this is in Southeast Asia I think this is probably the only one the only one in Southeast Asia this is an interesting example because it's in a public space and because it's not just the wall it also tells you something about the wall with these people who are trying to get across or where you have cracks and the wall has cracked and the people start to try and talk through so this is very unique also we are thankful to the to the man who did it the artist and one thing we are thankful to the government because Berlin and Akarta are twin cities yeah twin cities sister city and that is important so this will bring the twin cities also closer sebelumnya Seniman Tegos Enric telah menemui Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Basuki Caya Purnamar di Mako Brimau hal itu disampaikan Jarot kepada media Tegos mengutarakan keinginannya agar belum tahan tembok Berlin menitnya dan waktu menembus batas karyanya bisa dinikmati pula oleh masyarakat dan hal itu pun diapresiasi oleh Gubernur sebelumnya Basuki Caya Purnamar atau Akrab Nisapa Ahok ini sangat menarik bagi perkembangan icon kali jode selanjutnya ya guys ini sangat menarik untuk perkembangan Jakarta oh guys udah selesai tadi acara jadi ada 4 partikel atau part dari Fallen Wall terima kasih